Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Kang Masukeng Seluler Gimana kabar sobat semua? Semoga semuanya baik-baik saja ya Mohon maaf saya kemarin gak upload-upload video ya Karenakan saya lagi sibuk banyak sekali pekerjaan ya Jadi mohon dimaklum ya teman-teman ya Jadi pada kesempatan kali ini saya mau berbagi trik ya Trik rahasia memperbaiki HP Oppo ya Ini tipenya Oppo A3s ya teman-teman Jadi ada seorang ibu-ibu datang ke tempat saya katanya HP-nya mati total ya Tiba-tiba mati dan di charge pun tidak ada respon ya Oke, mau saya coba dulu ya teman-teman Saya coba colokkan kabel charge-an ya Ya, disini terlihat tidak ada tanda-tanda gambar baterai muncul ya Biasanya kalau di charge kondisi mati akan terlihat gambar baterai ya Oke, saya coba HP yang hidup ya Ya, ini muncul lambang petirnya ya Kali ini saya mau berbagi trik ya teman-teman Cara menghidupkan Oppo A3s Kondisi mati total seperti ini ya Tanpa membongkar mesin teman-teman Trik rahasia ini mau saya bagikan ke teman-teman semua Barangkali teman-teman mengalami masalah seperti ini ya Oke, jangan lupa yang belum subscribe Silahkan subscribe Yang sudah subscribe silahkan nonton ya Ini di tekan tombol power pun tidak hidup ya Di charge pun tidak ada respon sama sekali Jadi, triknya kita tekan tombol power dan juga tombol volume atas-bawah ya Kita tekan secara bersamaan lalu kita tahan ya Jadi caranya seperti itu Oke, langsung ya Saya tekan Lalu tahan ya Ya, ini sudah bergetar Ya, lihat Sudah muncul logo Oppo-nya ya Mungkin HP ini mengalami Hang ya Jadi ngeblank gitu Nah, jadi tiba-tiba mati total Di charge pun tidak ada respon Di tekan tombol power pun tidak mau hidup Jadi caranya seperti itu tadi Tekan tombol power dan juga tombol volume atas-bawah secara bersamaan ya Kalau sudah hidup seperti ini Kita pilih bahasa Lalu Di sini Kita pilih reboot ya Jadi nanti HP-nya akan restart ulang Oke Kita pilih reboot Kita tunggu ya Setiap mengalami HP Oppo seperti ini Saya coba dulu Menggunakan Trick 3 tombol Saya tekan secara bersamaan Kadang ada yang mau hidup Kadang juga Ada yang enggak Kalau enggak mau hidup Berarti masalahnya di hardware-nya Di mesinnya Jadi kalau Hidup berarti HP memang Ada kendala Di Internal-nya yang mungkin penuh Jadi HP itu Kumpulan sendiri ya Ini HP-nya sudah hidup ya Dan sekarang Mau saya coba charge Apakah Masuk ya Ya itu Muncul gambar petirnya ya Dan sekarang Saya mau coba matikan Apakah bisa di charge dalam kondisi mati Nah ini Ini Ya itu Muncul gambar petirnya ya Tadi Sebelum kita tekan Tiga tombol ini Di charge pun Tidak ada respon sama sekali Tidak muncul gambar Seperti tadi ya Jadi Permasalahannya Ini HP yang ngeheng ya Teman-teman Oke Semoga Video saya ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Silahkan Jika di rumah Kalian Punya HP seperti ini Kalian coba ya Seperti cara yang tadi Saya contohkan ya Tekong terus channel saya ya Teman-teman Semoga saya selalu semangat Membuat tutorial Tentang cara Service HP Oke Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax